Sejumlah warga Korea Utara di perbatasan Tiongkok memutuskan untuk menjual rumah mereka dengan harga terendah di tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk pembelian bahan makanan saat negara tersebut dilanda krisis musim dingin dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah warga yang tinggal di perbatasan Tiongkok memutuskan menjual rumah mereka dengan harga terendah untuk menabung uang pada tahun depan. Nantinya uang yang dihasilkan akan digunakan untuk membeli bahan makanan. Saat negara tersebut dilanda krisis musim dingin dalam beberapa pekan terakhir. Dilansir oleh Radio Free Asia sebelumnya masyarakat di kota Siniwiju menjual unit mereka di apartemen dengan harga 30.000 yuan atau setara 67 juta rupiah. Namun kondisi perekonomian yang kian turun serta penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan harga unit menjadi anjlok hingga mencapai setengah harga. Seperti diketahui kepemilikan rumah secara pribadi dianggap ilegal bagi pemerintah Korea Utara. Di mana pihak konstitusi menekankan seluruh properti merupakan milik negara. Dan pejabat setempat hanya memberikan tempat tinggal bagi warga dalam jangka waktu tertentu. Ada pun pemerintah Pyongyang yang dikabarkan tengah mengalami krisis pangan dalam beberapa waktu terakhir. Akibat krisis tersebut pemerintah Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan seluruh warga untuk memarangi jatah makan. Hingga mengkonsumsi aksa hitam yang jangka memiliki manfaat bagi pengobatan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!